Pemirsa kebiasaan anak untuk memasukkan benda atau jari ke dalam mulut merupakan fase alami yang pasti dilalui. Fase oral yang biasa terjadi pada bayi baru lahir hingga usia 1 tahun tetap harus diwaspadai karena potensi bakteri. Lantas apa dampaknya bagi kesehatan si kecil? Kami kemas dalam Infus Informasi Untuk Sehat. Tuh 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 liat, bayi-bayi gemes ini suka banget ya masukin sesuatu ke dalam mulut. Kayak gak afdol gitu kalau semua yang dipegang gak masuk ke mulut. Hmm tapi tuh wajar kok pemirsa, namanya fase oral. Biasanya terjadi pada 1 tahun pertama. Eh tapi banyak juga deh yang bahkan usianya sudah menginjak 5 atau 6 tahun. Di fase ini, anak belajar indra perasa sekaligus dianggap bisa memberi kenyamanan. Walaupun merupakan tahapan pertumbuhan yang normal pada anak, jika sudah terlalu sering, ada baiknya orang tua ini wajib untuk mencoba mengalihkan perhatian sang buah hati. Nah kalau misalnya kita alihkan, gak ada masalah sebetulnya karena mengemutnya itu sebenarnya tidak diperlukan gitu. Atau kemudian memasukkan tangan ke dalam mulut itu tidak diperlukan. Yang kita lakukan adalah supaya teralih cara dia berpikirnya untuk tidak terlalu occupied dengan tangannya. Nah yang harus diwaspadai nih ketika tangan si kecil lagi kotor. Karena di usia mereka itu kan lagi senang-senangnya eksplor sesuatu. Salah-salah potensi bakteri yang mengintai bisa membuat anak jadi terinfeksi. Sebagai pengobatannya, tubuh seseorang membutuhkan antibiotik, tapi wajib dengan resep dokter. Selain bakteri, infeksi yang menyerang tubuh seseorang bisa juga disebabkan oleh virus. Tapi kalau virus, akan sembuh dengan sendirinya karena daya tahan tubuh. Cara membedakannya tentu dengan berobat ke dokter lebih dulu. Bahkan dengan kondisi tertentu seperti tes darah yang mengindikasikan terjadi peradangan hebat pada tubuh, buah hati kita terpaksa harus menjalani rawat inap di rumah sakit. Gejala yang muncul jika terinfeksi bakteri juga macam-macam loh pemirsa. Misalnya ruang pada wajah, mual dan muntah, hingga dehidrasi. Nah, biasanya indikasi di rumah sakit jika anak-anak itu ada tanda dehidrasi. Misalnya anaknya sudah lemah, lesu, tidak semangat lagi untuk beraktifitas. Lalu kalau yang masih ada ubun-ubun, ubun-ubunnya lebih cekung, matanya lebih cekung, menangis sudah tidak dengan air mata. Lalu yang di mulutnya itu kering, pipisnya juga sedikit. Oh iya, satu lagi nih, indikasi lain yang sering muncul akibat infeksi bakteri adalah diare. Kalau menyerang anak kecil, langkah pencegahan di rumah perlu diperhatikan sebelum membawa ke fasilitas kesehatan. Ada lima langkah untuk tuntaskan diare pada sang buah hati. Yang pertama, pastikan cairan dalam tubuh benar-benar cukup. Yang kedua, berikan zinc untuk menjaga imunitas tubuh. Yang ketiga, tetap berikan asih dan makanan yang tepat. Ingat, jangan berikan teh manis pada sang buah hati. Yang keempat, pemberian antibiotik secara selektif juga sangat diperlukan jika sudah terindikasi terserang oleh bakteri. Yang terakhir, edukasi bagi para orang tua tentang cara penanganan yang tepat sangat penting sekali. Dari Jakarta, Tabita Putri, OKR Dada Novianda, Melaporkan.